Intro Ayu Ting Ting masih jadi perhatian banyak orang setelah dirinya memutuskan untuk melakukan pembatalan pernikahan Namun sampai saat ini alasan pembatalan itu belum juga diketahui Pembatalan pernikahan itu cukup mengejutkan Ayu Ting Ting diketahui sudah melakukan berbagai persiapan Mulai dari venue, rencana dekorasi hingga pakaian pengantin Namun beberapa kali ditanya mengenai alasan dibalik pembatalan itu Ayu Ting Ting selalu menjawabnya dengan bijaksana Ia menegaskan pembatalan adalah keputusan dari pihaknya Saat ditanya apa yang menjadi penyebab batal nikah Pelantun Sambalado itu enggan untuk mengungkapkan Ayu Ting Ting menyebut masalahnya dengan Adit Jayusman Biarlah menjadi urusannya pribadi dan tak perlu menjadi konsumsi publik Dengan wajah tegar Ayu Ting Ting percaya semuanya sudah diatur oleh sang pencipta Ia pun menilai tidak jadinya pernikahan itu adalah suatu hal yang terbaik yang Tuhan berikan padanya Padahal ibu dan ayahnya sudah sangat ingin memiliki menantu Sayang, impian itu belum bisa terwujud karena satu dan lain hal Ayu Ting Ting menyebut kedua orang tuanya juga sudah ilas saat mengetahui hal tersebut Ayu Ting Ting memohon dia agar semuanya diberi kesehatan Sampai saat ini pihak Adit Jayusman juga belum bisa dimintai keterangannya Perihal pembatalan tersebut Namun ada juga kabar yang menyebut jika pembatalan pernikahan itu Sebenarnya dilakukan oleh pihak calon mempelai pria Di media sosial kabar tersebut ramai dibahas Banyak netizen yang menyebut Jika Ayu Ting Ting sebelumnya meminta mahar dengan angka yang fantastis ke Adit Jayusman Namun sampai sejauh ini kabar itu belum ditanggapi oleh Ayu Ting Ting dan juga Adit Jayusman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!